Terima kasih. Para sahabatku terkasih, sesi ini kita masih bercerita tentang paus. Dan saya berjudul, beberapa pendeta dari wilayah timur Indonesia depresi berat karena takut kehilangan jemaatnya. Nah, para sahabatku terkasih, saya secara pribadi, seorang toko atau figur dari agama manapun itu datangnya, kalau toko atau figur itu bicara tentang hal-hal yang baik, membawa ketenangan, kesejukan, kedamaian bagi banyak orang, demi tercapainya bonung komuni atau kebaikan bersama, maka saya membanggakan figur itu. Jadi terlepas dari agama mana, yang penting kehadirannya di sana menginspirasi banyak orang untuk hidup lebih baik. Para sahabatku terkasih, kehadiran paus Franciscus di Indonesia beberapa waktu yang lalu, memberikan dua efek penting, memberikan dua efek penting. Pertama, efek pertama adalah membawa damai bagi banyak orang. Jadi di sana, kalau kita perhatikan di berbagai media, tanpa melihat membedakan agama manapun itu, orang-orang yang menyaksikan kehadiran paus, walaupun itu secara tidak langsung, mereka hanya menyaksikan melalui media, tetapi mereka mengungkapkan ketenangan, kenyamanan, kedamaian secara batin yang mereka alami. Dan itu ungkapan yang tidak dibuat-buat. Karena apa? Itu bisa kita temukan di berbagai media, bukan hanya di satu media saja. Kalau di satu media saja, barangkali mungkin itu dibuat-buat. Tapi ini pada umumnya media yang menayangkan tentang apa yang dilakukan oleh paus pada saat mengunjungi Indonesia, di sana pasti kita akan temukan komentar-komentar itu. Dan itu datang dari berbagai agama. Kenapa orang melakukan demikian? Karena dia merasa tenang, merasa nyaman, merasa sebuah kedamaian, melihat figur paus Franciscus. Karena apa? Kita lihat sendiri para sahabatku terkasih, kehadiran paus Franciscus di Indonesia. Walaupun di satu sisi beliau sebagai kepala negara Fatikan, tetapi di sisi lain dia sebagai seorang pemimpin tertinggi dari gereja Katolik di seluruh dunia. Nah, kehadiran beliau di sana, dia tidak membawa agama Katolik. Tapi dia hadir sebagai seorang publik figur yang menyerukan perdamaian, menyerukan orang hidup berdampingan, toleransi, kemudian memperhatikan orang-orang miskin, orang-orang yang terpinggirkan, dan hal-hal positif lainnya yang diserukan atau diungkapkan oleh paus Franciscus. Dan orang-orang melihat hal ini, dan inilah orang-orang yang berpikir secara moderat, jadi tidak lagi membatasi diri pada agama yang dia anuti. Itu efek yang pertama. Efek yang kedua, ada orang yang merasa terancam. Ada orang yang merasa terancam. Nah, kenapa merasa terancam? Karena memang selama ini menerapkan atau mempraktikkan sesuatu yang tidak tepat, apa yang diserukan, ditunjukkan oleh paus Franciscus ketika hadir di bumi Indonesia ini, ini menjadi sebuah pukulan. Maka di sini orang harus keluar dari zona nyamannya itu. Orang harus keluar dari zona nyamannya itu. Termasuk beberapa orang pendeta dari wilayah timur Indonesia juga merasa terancam. Merasa tidak nyaman. Bro, saya juga dari wilayah timur, bagian timur Indonesia juga. Saya dari Flores Timur dan sekarang tinggal di Medan Sumatera Utara. Saya juga dari wilayah timur. Jadi beberapa pendeta merasa terancam dengan kehadiran paus ini. Para sahabatku terkasih rasa tidak nyaman, merasa terancam. Ini karena barangkali selama ini melakukan sesuatu yang tidak benar. Dan takut nanti umatnya menilai itu. Hati-hati, bro. Anda hidup dari perpuluhan. Hati-hati. Anda hidup dari perpuluhan. Kalau umat Anda tidak ada lagi, maka Anda tidak bisa makan lagi. Hati-hati. Nah, sebagai konsekuensi dari rasa tidak nyaman itu akibat kehadiran paus yang menyejukkan itu. Maka di sana, belakangan ini kita lihat di media teristimewa di Youtube. Kita lihat di sana beberapa pendeta, bukan hanya dua, tapi beberapa pendeta. Hadir memberikan argumen, kemudian di sana mereka menyudutkan gereja katolik. Kemudian menjelekan paus. Itu yang mereka lakukan. Nah, pertanyaan saya. Ini kan pendeta. Ini pendeta ya. Pendeta menjelekan gereja katolik. Menjelekan paus. Apakah masih ada umatnya? Masih ada enggak umatnya ini? Kalau masih ada umatnya, umatnya pasti malu. Kenapa umatnya malu? Melihat pemimpinnya yang selama ini menjadi panutan bagi dia. Eh, malah menjelekan orang. Kok pemimpin seperti itu? Pendeta ku menjelekan orang. Aduh, kalau saya sebagai jemaatnya, saya tinggalkan langsung gereja itu. Saya tinggalkan langsung gereja itu. Masa seorang pendeta menjelekan agama katolik, menjelekan paus. Dan kalau seandainya jemaatnya tetap bertahan di dalam gereja pendetanya, yang menjelekan, mencemuokan agama katolik, demikian juga paus. Maka jemaat dan pendetanya itu sama-sama tidak waras. Sama-sama tidak waras. Karena apa? Melihat toko atau figurnya itu menjelekan orang lain. Sementara pada hari minggu, dia berdiri di mimbar dan berkutmah. Menyampaikan sabda Allah. Tapi di hatinya menyimpan dendam, menyimpan sebuah kebencian bagi agama katolik. Demikian juga paus. Logikanya di mana ini? Logikanya di mana? Maka kalau saya sebagai jemaat dari pendeta-pendeta ini, saya sudah tinggalkan gereja itu. Para sahabat ku terkasih, saya katakan kepada para pendeta ini, silakan saja bro, silakan saja sampai kapan, sampai capek bro nanti, menjelekan gereja katolik dan menjelekan paus. Tidak ada keuntungan apa yang anda dapat. Jangan berpikir setelah anda menjelek-jelekan gereja katolik, menjelek-jelekan paus, lalu gereja katolik itu berubah. Sorry, sorry. Gereja katolik terlalu besar dan anda terlalu kecil. Sangat-sangat kecil. Tidak punya pengaruh apa-apa bagi gereja katolik. Bahkan dalam konten sebelumnya saya katakan, anda di hadapan paus tidak punya pengaruh apa-apa. Anda tidak dikenal orang. Paus dikenal di seluruh dunia. Paus dikenal di seluruh dunia. Anda tidak dikenal oleh siapa-siapa. Ya palingan jemaat anda yang hanya tinggal beberapa orang itu saja. Itu saja yang mengenal anda. Jadi silakan saja. Silakan sepuas hati anda mengungkapkan kejelekan atau menjelekkan gereja katolik, menjelekkan paus. Silakan saja. Sampai kapan anda capek di situ, anda berhenti. Yang jelas efeknya nanti anda yang merasakan. Dengan melakukan itu, pasti jemaat anda yang semakin cerdas akan melihat inilah figur pemimpin kami yang tidak beres. Kemudian jemaat anda satu persatu akan meninggalkan anda. Lihat nanti apa yang terjadi. Jemaat-jemaat anda akan meninggalkan gereja itu nanti. Dan efek lanjutannya adalah anda tidak punya pendapatan lagi. Anda tidak punya pendapatan lagi. Karena anda hidup dari perpuluhan. Anda hidup dari perpuluhan. Maka hati-hati para pendeta yang masuk dalam kategori ini yang menjelek-jelekkan gereja katolik, menjelek-jelekkan paus. Anda akan menerima dampaknya itu. Anda akan menerima dampaknya. Karena memang kita lihat dengan jelas dalam gereja protestan bahwa kalau sudah tidak nyaman lagi, sakit hati dengan gereja A, dia akan keluar dan mendirikan gereja baru. Maka kita lihat di Indonesia ini begitu banyak gereja, begitu banyak nama gereja. Gereja A, gereja B, gereja C. Wow, macam-macam nama gereja itu. Karena seperti itu, kalau tidak nyaman lagi, rasa sakit hati di dalam gereja itu, dia akan keluar membentuk gereja baru. Sementara dalam gereja katolik, Anda tahu bagaimana dalam gereja katolik? Kalau ada sebuah masalah, orang-orang katolik itu duduk bersama untuk membicarakan masalah itu dari hati ke hati. Itulah anak-anak Tuhan itu. Itulah anak-anak Tuhan itu. Anda lihat sendiri dalam gereja Anda itu, orang sakit hati dia keluar mendirikan gereja baru. Bahkan saya pernah dengar langsung dari seorang pendeta, dia marahi anaknya. Dia katakan, kau terus-terus datang minta uang sama saya. Padahalnya saya sudah dirikan gereja itu, tujuannya adalah supaya dari situ kau bisa hidup. Coba, mendirikan gereja, modelnya tidak jauh dengan mendirikan sebuah perusahaan. Itulah Anda itu. Jadi mendirikan gereja, modelnya tidak jauh dengan mendirikan sebuah perusahaan atau melakukan sebuah bisnis. Sementara dalam gereja katolik, itu tidak kita temukan. Tidak kita temukan. Orang murni menjalankan kehidupan. menyimpan berimannya sebagai seorang beriman katolik. Tidak ada embel-embelnya di dalam itu. Jadi Anda hati-hati. Anda sebagai pendeta sudah menjelekan gereja katolik, menjelekan paus. Figur apa Anda itu sebagai seorang pemimpin, pendeta berkotba. Tapi di hati Anda menyimpan benci terhadap orang lain. Bro pendeta, saya mau katakan bahwa setiap orang tentu pernah mengalami jatuh bangun. Setiap orang tentu mengalami jatuh bangun. Kalau Anda langsung menyoroti kesalahan gereja katolik, seolah-olah Anda itu begitu bersih ya. padahalnya dengan menjadi manusia saja kita sudah berdosa. Dengan menjadi manusia saja kita sudah berdosa. Tapi Anda sebagai seorang pendeta malah menjelekan gereja, menjelekan gereja katolik, menjelekan paus. Bro pendeta, saya perlu katakan, setiap orang sekali lagi jatuh, mengalami situasi jatuh bangun. setiap agama juga mengalami jatuh bangun. Ada prosesnya, ada saat tertentu dia mengalami kejatuhan, ada saat tertentu dia berefleksi, merefleksikan itu untuk memperbaikinya. Sama seperti pribadi kita, kalau kita mengalami sebuah kejatuhan, kita akan berefleksi. Kesalahan itu ada di mana? Kemudian kita memperbaiki itu, memperbaiki itu. Perusahaan-perusahaan yang ada di luar juga mengalami jatuh bangun. Kita lihat ada perusahaan yang begitu luar biasa sekarang ini. Bukan berarti ketika mulai dibangun di bentuk itu dan langsung menjadi luar biasa. Logika ini harus Anda pegang baik-baik. Dan seandainya ada kesalahan gereja katolik pada zaman dulu, paus dalam beberapa periode ini selalu berusaha untuk mendialogkan ini. Selalu ada upaya ini dilakukan. Dan ini menunjukkan bahwa gereja katolik itu gentleman. Seandainya ada kesalahan, gereja katolik mengakui bahwa ada kesalahan terjadi di sana. Itulah unggulnya gereja katolik. Jadi gereja katolik tidak menutupi diri kok. Gereja katolik tidak menutupi koreksi dari orang lain, dari pihak lain. Gereja katolik gentleman. Dan ini sudah ditunjukkan oleh paus dalam beberapa periode ini. Paus membuat sebuah refleksi, sebuah kajian terhadap situasi yang terjadi pada masa lampau. Dan akibat refleksi atau berkat refleksi, perbaikan-perbaikan yang dilakukan itu, maka sekarang ini lihat bagaimana wajah gereja katolik di muka bumi ini. Lihat bagaimana wajah gereja katolik di muka bumi ini. Orang-orang katolik, kemanapun dia pergi, selalu membawa damai. Karena apa? Pemimpinnya selalu mengajarkan hal yang baik kepada umatnya. Demikianlah para sahabatku terkasih hal yang penting ini saya sampaikan kepada kita. Semoga ini bermanfaat bagi kita. Terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton!